Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi kalian harus subscribe kalau belum subscribe channel ini. Dan jangan lupa like dan share ke temen-temenmu. Siapa tahu temenmu udah ada yang mau pilih iPhone 13. Bisa kalian share video ini, oke? Oke, jadi ini ada iPhone 13 biasa, ada iPhone 13 Pro, dan ada iPhone 13 Mini, dan ada iPhone 13 Pro Max. Nah, gue heran kenapa Apple masih ngeluarin yang Mini ya kan? Berdasarkan pengalaman yang kemarin yang gue tahu, itu si iPhone 12 nggak begitu laris-laris banget sih. Yang Mini ya, soalnya ya terlalu kecil dan baterainya boros. Tapi si Apple di iPhone 13 ini masih ngeluarin yang Mini ternyata. Oke, langsung aja kita review yang ini ya, guys. Dari sebagian untuk iPhone 13 biasa dulu. Nah, kebetulan kita kan belum ada device-nya nih. Kita di sini sudah nyediain printer-printeran untuk iPhone 13. Ini ada iPhone 13 biasa. Oh, ini iPhone 13 Mini, ada iPhone 13 biasa, ada iPhone 13 Pro, dan ada iPhone 13 Pro Max. Nah, jadi bentuknya si kamera iPhone 13 tuh agak sedikit beda gitu, men. Yang kayak tadi di awal video gue udah edit ya. Jadi gampang banget, tinggal diseleret, ganti gitu doang desain belakangnya. Sungguh menakjubkan sekali, Apple. Dan langsung aja kita review yang iPhone 13 ya. Langsung aja kita buka ya dari Spigen untuk iPhone 13 biasa. Di sini ada Spigen Liquid Crystal. Seperti konten yang sebelumnya pernah gue jelasin mengenai branding dari Spigen. Di sini bentuk packaging-nya seperti ini. Ada beberapa informasi di sini branding-nya dan lain sebagainya. Ini berdasarkan tipe ya. Habis itu di sebelah belakangnya ada kayak historis ya. Dan ada beberapa SKU di sini. Langsung aja kita buka. Seperti Spigen pada umumnya, di dalamnya langsung kita dapetin plastik yang berisikan dengan case. Kemudian langsung aja kita buka case-nya. Di dalam kalian bakalan dapet untuk yang varian kristal clear ini ya. Kalian bakalan dapet buku panduan untuk cara menggunakan lens screen ini. Tujuannya ketika sumpama nih, kalian udah pake si case ini agak kotor. Kemudian kalian bisa bersihin pake ini. Biar nggak kotor sih sebenarnya. Di dalamnya sudah ada panduan untuk bersihkan dan lens screen. Dan di sini adalah Spigen Liquid Crystal untuk iPhone 13. Langsung aja kita pasang device-nya. Jadi device-nya kertas ya. Kita langsung pasang. Nah, sebenarnya kita nggak tahu bagaimana bagian belakangnya si iPhone 13 ini. Apakah kameranya bener-bener keluar banget? Dan apakah nggak segede? Tapi menurut yang udah gue tau ya, di iPhone 13 itu kameranya sedikit tebel ya. Karena apa? Ya pasti ada beberapa penambahan lensa dan penambahan spesifikasi untuk kameranya yang tentunya lebih bagus lagi. Dan seperti kualitas Spigen pada umumnya, Spigen pasti memberikan, sudah memikirkan hal itu ya. Pastinya kamera iPhone kalian bakalan tetap aman walaupun nggak dikasih perlindungan lens kamera ya. Tentunya case dari Spigen ini udah memikirkan itu. Seperti produk Spigen pada umumnya, di sini dia terbuat dari silikon. Silikon, kemudian di mana semua produk Spigen sudah memiliki fitur air cushion teknologi tentunya. Langsung aja untuk di bagian sampingnya seperti ini. Jadi kita bayangin aja ya, kita bayangin dulu aja iPhone 13-nya. Karena masih PO ya, jadi kita masih belum punya. Dan untuk bagian detailnya seperti ini. Di sini terdapat tombol volume seperti iPhone 12. Kemudian di sini terdapat volume up dan volume down. Dan di sini ada mode suara ya, sama mode getar. Kemudian di sini ada emblem Spigen, kalau teman-teman bisa lihat. Di bagian bawah sudut ada emblem dari Spigen. Dan kemudian tentunya di dalam sini, di dalam sini sudah ada tulisan, oh yang ini sorry. Air cushion teknologi yang adalah teknologi dari Spigen ya. Fungsinya adalah memantulkan benturan ketika HP kalian jatuh. Dan di sini ada lubang kayak udara gitu sih fungsinya. Dan kemudian untuk bahannya sendiri terbuat dari silikon. Tentunya silikon yang sangat lembut banget, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, ini nggak enaknya kalau kalian Sumpama beli iPhone 13 warnanya hitam. Karena apa? Karena bakalan neplak sidik jari ya. Jadi buat kalian kalau Sumpama iPhone 13 kalian warna putih, cocok banget. Kalau Sumpama iPhone 13 kalian warna hitam dan warna yang agak-agak lah bakalan neplak sidik jari. Tapi itu bisa kalian bersihkan sih sebenarnya. Oke, langsung aja kita ke case selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada Spigen Core Armor Mac. Dimana dia sudah support untuk MagSafe. Tentunya di dalam sudah ada magnetnya ya. Jadi kalau Sumpama kalian pakai MagSafe, dia otomatis bisa nempel. Dan kemudian di sini ada teknologi yang dibesut Spigen yang tadi gue udah bilang yaitu Air Cushion Technology. Langsung aja kita buka si Spigen Core Armor Mac. Nah, untuk varian yang Spigen Core Armor Mac ini ya secara packaging itu keren banget. Dia main slot kayak gitu. Jadi beda sama packaging-packaging tipe lainnya. Jadi mungkin spesial ya Core Armor ini karena lebih eksklusif secara desain. Langsung aja kita buka dan kita lihat. Ini untuk iPhone 13 biasa. Dan langsung aja kita pasang ya. Oh, jangan dipasang dulu. Kita bahas dulu. Dari bentuknya, si Spigen Core Armor Mac ini sudah memiliki tekstur di belakangnya. Maksudnya. Dimana tekstur ini kerasa ya. Teksturnya kalau kalian bisa dengar. Nah, seperti itu. Jadi ini bertujuan sebenarnya Spigen memberikan fitur seperti ini tuh tujuannya agar ketika kalian memegang HP kalian, dan itu tidak licin. Karena apa? Di sini sudah ada fitur itu ya. Yang sedikit kasar ya untuk handgrip-an kalian. Kemudian, si case Spigen Core Armor ini terbuat dari bahan silikon. Tentunya lembut banget di tangan. Dan enak banget kalau sumpama kalian pegang. Dan nggak begitu. Ini sedikit keras ya untuk varian si... Apa ini namanya? Silikon. Ini sedikit keras banget untuk varian silikon. Berarti sedikit bahannya tebal banget. Setelah di bagian belakangnya ini sudah terdapat tekstur seperti garis-garis ini, tujuannya untuk biar ketika kita megang nggak itu ya, nggak licin. Dan kemudian di bagian bawah ini ada emblem Spigen. Tentunya keren banget. Emblem Spigen-nya di sini glossy ya. Jadi kalau sumpama terkena pantulan cahaya, dia bakalan nyala. Dan kemudian di bagian dalamnya, di sini sudah ada logo bulat. Tandanya si case ini sudah support MagSafe. Jadi kalian sudah ada magnetnya di dalamnya, makanya sedikit berat. Dikit, beratnya dikit banget. Nah, untuk di bagian kameranya sendiri, si case Core Armor ini sudah sedikit menonjol ya untuk bagian kameranya. Karena ya tentunya yang gue udah jelasin tadi, iPhone 13 kameranya sedikit tebal. Jadi otomatis si para produsen-produsen case seperti Spigen ini memikirkan hal itu biar ketika kalian menggunakan case, kamera kalian masih terlindungi. Di sini sudah aman. Bagian atasnya sudah menonjol untuk emblem-emblemnya. Dan kemudian di samping model tombol powernya seperti ini. Jadi ada bagian lubangnya di atas sama bawah. Jadi cuma tengah. Ini menurut saya, sepengalaman saya menggunakan Spigen. Yang bentuk tombolnya seperti ini, itu enak banget, clicky banget. Dan kemudian di bagian sisi ini, terdapat tombol fall up, dan fall down, dan mode getar. Dan tentunya si case ini sudah dibekali oleh teknologi, air cushion teknologi ya, dari si Spigen-nya. Ini kalau sumpah manih, kalian nggak mau kelihatan iPhone 13 kalian. Kalian bisa pakai yang case Core Armor ini. Karena apa? Ya karena pastinya nggak kelihatan ya, belakangnya HP kalian cuma kelihatan kameranya. Tapi seumpama kalau kalian pakai case yang nggak clear, orang bakalan tahu. Karena apa? Karena iPhone 13 emang beda di posisi kameranya itu, nge-X gitu ya. Di sini, gue udah punya caseologi ya. Kebetulan caseologian adalah anak perusahaan dari Spigen, naungan Spigen. Dan di sini ada caseologi Nanopop. Buat kalian yang mungkin udah pernah pakai caseologi Nanopop, pasti bakalan tahu, karena model yang keren. Selain itu imut banget, cocok buat kalian pala cewek-cewek. Cowok juga cocok. Sumpama kalau kalian cowok tapi suka feminisme, ini cocok banget. Langsung aja kita buka seperti box. Box-nya seperti ini, hampir sama-sama kayak Spigen. Dan di belakangnya juga hampir sama kayak Spigen. Langsung aja kita buka. Untuk caseologi iPhone 13 Pro Nanopop. Jadi si caseologi Nanopop ini yang kita pegang saat ini, itu adalah valen warna baru. Jadi warna-warna unggulan dari Nanopop itu sepertinya adalah navy, habis itu merah, pitch-pitch gitu. Pokoknya banyak banget. Dan ini adalah salah satu warna terbaru dari Nanopop. Langsung aja kita buka ya caseologi Nanopop untuk iPhone 13 Pro. Ketika kalian buka, sama banget sama Spigen packaging-nya. Di sini bakalan dapet untuk card branding ya, dari si Casio. Welcome to the club. Oke, jadi ini adalah warna-warna baru dari Casio Logi. Namanya, warnanya itu black sesame-seame kayak gitu. Ya bagus ya Inggrisnya ya. Jadi kita bisa lihat sendiri, di bagian sini polos banget. Dan bahannya itu halus ya. Buat kalian mungkin yang nggak suka case-case yang keras, yang bertekstur kayak yang Spigen tadi, ini adalah salah satu solusi. Karena halus banget. Tentunya, ketika case kalian halus, maka rawan untuk jatuh. Karena licin. Kemudian di sini kita bisa lihat, di bagian bawah belakang case-nya ini ada emblem dari Casio Logi. Dan untuk belakangnya seperti ini, ini adalah fungsi, di sini terdapat itu ya, Spaderweb. Di mana fungsi dari Spaderweb ini adalah untuk menyebarkan panas ketika HP kalian itu sedang panas ya, mulai main game atau apapun itu. Jadi tugasnya ini adalah menyebarkan panasnya, biar panasnya nggak ada di satu titik. Kemudian di sini ada tulisan Nanopop Series for Apple. Nah, kemudian di bagian sini juga ada tulisan emblem Casio Logi juga. Kita bisa lihat sendiri di bagian belakangnya ini, untuk bagian kameranya cukup gede banget ya. Kamera iPhone 13 Pro. Dan berdasarkan beberapa artikel yang gue baca kemarin-kemarin dan video yang gue lihat, si iPhone 13 Pro ini, dia kameranya bener-bener tebal banget ya, men. Jadi nggak tahu tuh lensanya ada berapa biji di dalamnya. Pokoknya tebal banget. Dan si Casio Logi ini juga pastinya udah menonjol ke depan nih, untuk bagian emblem-emblem samping-sampingnya ini udah ke atas. Jadi buat kalian nggak usah khawatir, pastinya si Casio Logi ini aman banget. Karena apa? Ya karena udah ngelindungin banget. Nggak bakalan kebentur, semua mah kalau kalian naruh HP kalian seperti ini. Kemudian di bagian sini sama ya, dan untuk tipe jenis button-nya, di sini langsung bulat gini, keluar kayak gitu, nggak seperti yang kayak tadi yang cuma ada lubang-lubangnya. Dan kemudian di sini juga ada kayak gitu, button fall up dan fall down, dan di sini ada lubang untuk mode getar. Dan di bagian bawahnya terdapat itu ya, lubang microphone dan lubang speaker, dan ada lubang lightning-nya. Dan gue baru tahu kalau ternyata iPhone 13 Pro ini untuk panjang dan banyak titik-titik lubangnya itu nggak begitu banyak ya, kayak generasi-generasi sebelumnya. Dan Casio Logi Nano Pop ini terbuat dari bahan silikon, tentunya sangat lentur banget. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka case yang memiliki tekstur lembut dan enak banget dipegang. Secara grip-gripannya enak, tapi ada satu kendala, yaitu licin. Sumpama nih, kalau kalian lagi pegang HP dalam keadaan berkeringat, pasti licin banget. Apalagi kalau Sumpama dalam keadaan ruangan seperti AC kayak gini, itu licin banget. So, buat kalian harus hati-hati kalau Sumpama pakai Casio Logi Nano Pop ini, karena terlalu lembut sampai bikin licin ya. Oke, langsung next, kita ke case selanjutnya. Oke, di sini di tangan gue sudah ada Spigen Rugged Armor untuk iPhone 13 Pro. Langsung aja kita buka, pakai jinginya seperti kayak tadi-tadi ya. Oke, seperti ini bentuknya. Untuk iPhone 13, Rugged Armor iPhone 13. Oke, jadi sekedar informasi, bukan sekedar informasi sih. Buat kalian yang mungkin kemarin-kemarin udah nonton konten gue yang berhubungan dengan value Spigen, Spigen Rugged Armor ini adalah Spigen yang memiliki usia lumayan panjang ya, karena si Spigen Rugged Armor ini salah satu motivasi buat brand-brand lain untuk meniru modelnya. Langsung aja di dalamnya ada plastik, langsung kita buka. Nah, gue sering banget bahas tentang Spigen Rugged Armor karena dari segi desainnya, ini banyak orang banget yang suka. Si Spigen Rugged Armor ini terbuat dari bahan silikon, di mana setiap sisi-sisinya itu sudah ada seperti garis bertekstur ini. Itu tujuannya untuk handgrip kalian ketika kalian pegang HP kalian dalam keadaan kering tangan kalian ataupun dalam keadaan berkeringat biar tidak jatuh ya. Di bagian belakang si Rugged Armor ini ada emblem Spigen dan kemudian di sini ada tekstur carbon fiber di mana si carbon fiber ini memiliki warna glossy, hitam-hitam glossy. Jadi ketika kena cahaya bakalan mantul seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, bakalan mantul seperti ini untuk bagian fiber carbon-nya. Dan kemudian di sini logo Apple-nya sendiri, si Rugged Armor ini dikasih lubang ya biar kalian bisa nunjukin kalau kalian sedang pakai iPhone. Nah, kayak gitu. Dan bagian kameranya di sini, di sini ada tekstur seperti garis-garis dan ini bertekstur banget ada suaranya. Dan bagian kameranya gede banget, kalian bisa lihat. Yang pastinya si kamera ini sudah ke atas ya. Bagian-bagian sisi-sisinya ini udah ke atas banget. Jadi aman banget untuk ngelindungi si kamera iPhone 13 sekalian. Nah, di bagian tombolnya, tombol button ini, si iPhone ini menggunakan yang seperti lubang ya, di mana ini enak banget. Bakalan kliki kayak tadi yang Spigen Core Armor. Jadi sama ya, tujuan lubang garis ini atas dan bawah itu adalah berfungsi untuk jalan udara ketika tombol power-nya dipencet. Jadi biar lebih kliki dan enak, tidak ada udara yang terhambat di dalamnya. Kemudian di bagian sisi volume juga ada volume up dan volume down dan ada mode getar. Di bagian bawahnya ada lubang lightning, ada lubang microphone, dan ada lubang speaker. Nah, di bagian dalam case ini, terdapat spider warps-nya, gimana tujuannya sama kayak tadi yang Casio, yaitu memancarkan panas HP kalian, biar panasnya HP kalian nggak ada di satu titik doang. Kemudian di sini ada emblem Spigen Made in Korea, dan ada tulisan Air Cushion Technology, teknologi andalan dari Spigen. Selanjutnya kita bakalan bahas Spigen Case untuk iPhone 13 mini. Di sini gua udah bawa dua varian, dari Spigen dan Casio lagi. juga di sini ada Spigen Liquid Air untuk iPhone 13 mini. Langsung aja kita buka. Peking-nya sama ya, nggak usah kita bahas. Ketika kita lihat pertama kali, ada plastik sama kayak yang lain. Langsung aja kita fokus di casing-nya. Untuk Spigen Liquid Air ini, sama seperti Liquid Air pada sebelumnya, karena ya sama, di belakangnya ada tekstur seperti andalan Liquid Air. Ini teksturnya seperti segitiga, di mana tujuannya sama kayak tadi, biar ketika kita pegang itu nggak licin. Dan buat temen-temen yang suka iseng ya, tangannya suka nggak enak gitu, kalau nggak gerak, ini cocok banget karena ada suaranya. Nah, seperti ini. Dan kemudian di bagian sampingnya ada emblem Spigen, di mana untuk bagian sampingnya sendiri, di sini sudah ada teksturnya ya, sama kayak rugged armor. Tujuannya adalah ketika kalian pegang HP kalian, biar tidak jatuh. Tentunya si tekstur ini bakalan bikin grip-gripan HP kalian nyaman. Di bagian sampingnya ada button sama seperti rugged armor, ada lubang atas dan bawah, tujuannya biar udaranya tidak terjepit ya, biar ada sirkulasi udara ketika kalian mencet tombolnya, biar nggak keras. Jadinya clicky banget. Kemudian di bagian bawah juga ada lubang, lubang lightning, ada lubang microphone, dan lubang speaker. Dan kemudian di bagian sisi sampingnya, ada fall up, fall down, dengan tombol button sama seperti yang power. Dan ada lubang untuk mode getar dan mode suara. Nah, di bagian dalamnya sendiri, sama banget kayak rugged armor. Ada spader wipe-nya, tujuannya untuk memanjarkan panas ya. Dan sebenarnya untuk si Spigen Liquid Air ini sama banget, sama kayak rugged armor ya. Karena dari bahannya sama, dari sama-sama dari silikon, kemudian di bagian dalamnya sama, persis banget, cuma yang membedakan adalah bagian belakangnya aja. Dimana Liquid Air ini sudah memiliki tekstur, tentunya enak banget kalau digrip. Dan buat kalian yang gabut, tangannya nggak bisa diem, bisa buat mainan. Oke, langsung aja kita ke case selanjutnya ya, untuk iPhone 13 mini. Selanjutnya gue ada case geologi untuk iPhone 13 mini. Ya, itu sama kayak yang tadi kita udah bahas untuk Pro ya, yaitu Nano Pop. Langsung aja kita buka. Kebetulan di sini warnanya yang nevi. Nah, ini jadi favorit teman-teman semua nih, para pecinta case-case lucu ya. Karena case yang, case geologi yang Nano Pop ini lucu banget, cocok banget buat kalian yang feminim, kayak tadi yang gue udah bilang ya. Dimana ketika kalian beli, kalian bakal dapat seperti kayak tadi, buku ucapan selamat datang, dan selamat bergabung di klub. Kemudian, ini bentuk case-nya seperti ini. Langsung aja kita bahas, dari segi bahan sama kayak punya caseologi Nano Pop yang kita udah bahas tadi, punya iPhone 13 Pro, dimana lembut, bahannya lembut banget, terbuat dari silikon, dan di bagian samping-sampingnya, ada tombol power, dimana dia menggunakan model yang gak ada lubangnya ya, jadi sedikit, bukan ya, apa ya, empuk gak sih? Empuk, kliki tapi empuk, kayak gitu, soalnya udaranya masih tertahan di dalam. Di bagian bawah juga ada lubang seperti tadi, microphone, speaker, dan lightning, bagian samping ini juga ada volume up, volume down, dan lubang untuk mode getar. Dan di bagian dalamnya, sudah ada spider warp, spider warp, apa sih? Spider, spider warp ya, kayak gitu, dimana tujuhnya untuk menyebarkan panas dari HP kalian. Dan di sini sudah ada nama case-nya sendiri, sama, kurang lebih sama banget, sama Nano Pop yang tadi, iPhone 13 Pro. Cuma di sini warnanya aja, warna navy, dan ada motif kuning-kuning ya, di bagian kamera ini, tentunya, mungkin ketika kalian pakai ini, cakep banget, sumpah. Langsung aja kita pakai ini ya, iPhone 13 mini. Nah, kurang lebih seperti ini, ketika kalian menggunakan iPhone 13, ini keren banget. Dari segi bahan, sama kayak yang tadi kita udah bahas. Oke, langsung aja kita next ke case, untuk iPhone 13 Pro Max. Yang bikin gue geregetan tuh adalah, iPhone 13 Pro Max ya, karena gede banget menurut gue. Tuh, gue lihat aja, gede banget. Gue ada kan beberapa case, maksudnya, bukan gue, kita di Uniquease, sudah ada beberapa brand case, yang udah dateng, untuk iPhone 13 series. Itu, gue kaget, kalau ternyata, iPhone 13 Pro Max, gede banget. Dari packaging-nya aja, udah kelihatan, ini gede banget. Gak seperti, packaging-packaging, spigen yang lain. Karena, ya, iPhone 13 Pro Max ini, emang, gede banget. Langsung aja kita buka. Di sini kita bakalan ngebuka, spigen, tough armor. Wah, udah gede, pakai tough armor. Gimana ceritanya? Tauan gede banget. Atau aja kita buka ya, produknya. Nah, seoo, mantap sekali. Si spigen tough armor ini, dia sudah memiliki usia 10 tahun ya. Dari mulai, awal launching desain ini, si spigen, udah ngasih umur, ke tough armor ini, ya itu umurnya 10 tahun. Jadi, ini udah jadi pilihan banget, secara global, spigen ya. Karena spigen selain rugged armornya, si tough armor ini juga ikutan pamor juga, menang pamor juga ya. Nah, oke, jadi si spigen tough armor ini terdiri dari 3 bahan. Yang pertama adalah hard case, kemudian ada silikon, dan yang terakhir, di dalamnya terdapat spons, di mana ini tujanya adalah untuk meredam benturan. Di bagian belakangnya, seperti tough armor pada umumnya, ada di sini itu ya, stand di mana tujanya agar enak aja kalian, kalau nonton, nggak usah dipegangin, kalau nggak gitu, nggak usah disandarin ke apa, kayak gitu, kan bikin sebel kan biasanya, apalagi licin. Di sini si spigen tough armor ini, sudah ada fitur stand, di mana bisa ditarik dan bisa ditutup, tinggal disandarin aja, kalian bisa nonton apa yang kalian mau nonton. Kemudian, kerennya spigen, gue suka banget sama spigen itu, karena detail banget case-nya, di balik dari stand ini ya, di balik standnya, itu ada tulisan something you want. Sesuatu yang kamu mau men. Ini adalah salah satu tagline juga, dari spigen. Dan untuk bagian button powernya, di sini spigen bentuknya seperti ini, untuk tough armor rata ya, rata, tidak ada tonjolan tombol di sini, jadi langsung menjadi satu. Si tough armor ini, ada motif seperti garis ini, tujanya di mana ini sebenarnya, bukan cuma buat keren-kerenan ya, tapi ada fiturnya ya. Fungsi dari garis-garis 2 ini, di sebelah ujung tough armor ini adalah, biar ada ruang untuk udara ketika HP kalian jatuh. Di bagian kameranya sendiri, tentunya seperti tough armor pada umumnya, pasti kameranya tidak lebih dari case-nya, jadi aman banget buat iPhone 13 Pro Max kalian. Di bagian dalamnya sini, sudah ada bagian spons ya. Si spons ini tujanya untuk meredam benturan dari HP kalian ke case-nya. Case selanjutnya, di sini gua udah punya Spigen Ultra Hybrid, ini juga favorit banget, untuk tim Spigen, karena Ultra Hybrid terdiri dari 2 bahan, langsung aja kita buka dulu. Gua baru tau, ternyata Ultra Hybrid ada warna baru, yaitu Sandbake. Gimana tuh cebut? Ada warna baru Sandbake? Kalau secara kesimpulan gua, warnanya itu sedikit-sedikit pink-pink gold-gold gitu ya. Buat tim Spigen, mungkin udah nggak asing lagi sama si Ultra Hybrid ini. Si Spigen Ultra Hybrid ini, juga jadi salah satu favorit buat tim-tim Spigen, karena dia sudah memiliki 2 bahan, yaitu antara hard case dan soft case. Tentunya di sini ada varian yang warnanya clear ya. Cocok banget buat kalian yang mungkin pengen case clear, tapi yang nggak cepat kuning. Kalian bisa pakai Spigen Ultra Hybrid ini, karena dia sudah terdiri dari 2 bahan, dari Mica, hard case, dan soft case. Oke, di bagian belakangnya sini, bening ya untuk Ultra Hybrid, pasti selalu bening. Dan kemudian di sisi frame bagian bawah ada emblem Spigen, dan kemudian di sini ada tombol volume up dan volume down, di mana tombolnya menggunakan yang jenis ada garisnya ya, yang ada udaranya. Dan kemudian di sini ada lubang untuk mode getar. Untuk di bagian powernya sama, kayak yang ada garis lubang atas dan bawah. Dan untuk bagian bawahnya, di sini ada lubang microphone, lightning, dan speaker. Dan di bagian dalamnya tentunya sudah ada tulisan Air Cushion Technology. Kurang lebih sama kayak yang lainnya, karena cuma beda tipe aja. Kurang lebih case-case dari Spigen sama, cuma memiliki beberapa varian yang berbeda, sesuai kebutuhan dan style kalian. Nah, buat kalian yang mungkin udah order iPhone 13 series, atau yang mau rencana order, kalau nggak gitu, nunggu resmi dulu di Indonesia, kalian bisa langsung mempersiapkan untuk aksesoris case-nya. Enak dong, udah punya case-nya dulu, baru HP-nya. Sumpah lah, HP kalian datang, kalian bisa tuh langsung, nggak perlu-lalu ribet lagi, cari case-nya, kalian bisa langsung pakein aja. Soalnya kalian udah punya case-nya terlebih dahulu. Nah, jadi si Spigen dan caseologi ini cocok banget, ya. Tentunya buat kalian yang suka style minimalis, style outdoor, dan style, ya tentunya, yang lucu-lucu, banyak pilihan untuk menemani iPhone 13 series kalian. Mungkin buat kalian yang mau, langsung aja ya, cek di kolom deskripsi ini, karena bentar lagi kita bakalan launching aksesoris untuk iPhone 13 series, dari Spigen dan caseologi, langsung dari official Tokopedia, Spigen official, dan Shopee, Spigen official, kalian bisa langsung check out di situ. HP-nya belum datang, tapi case-nya udah datang, nanti kalau sumpah HP-nya udah datang, kalian tinggal pakein case aja, nggak perlu ribet, langsung kalian review, kalian bisa pamerin ke teman-teman kalian. Oke, sampai di sini dulu, mungkin pembahasan gue kali ini, untuk case iPhone 13, series dari Spigen dan caseologi. Mungkin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan komen share, ke teman-teman kalian. Dan sumpah memang kalau ada tutur kata gue tadi, yang kurang enak didengar, atau ada yang banyak salah, gue mohon maaf, karena tidak ada manusia yang sempurna. Gue Ami dari Unix Channel, sampai ketemu di channel selanjutnya. Bye!